musik 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 oke guys, selamat datang kembali di channel saya di JRK Radio Project nah, jadi pagi ini kita ada project pemasangan audio di mobil Corolla nah, jadi ini mobilnya ini mobil klasik ya akan dipasangin audio GBL GT5 ini sebelumnya kita sempat post juga di marketplace ini udah lagu, sekarang ini yang beli ownernya, owner dari Corolla ini GT5 yang udah kita kasih di kotak ini lumayan gede ya nanti kita bakalan taruh di bagasi si Corolla ini nah, seperti ini ini kita udah kasih pelindung besi jadi udah aman buat subwoofernya nah, jadi sebelumnya kita udah tawarin juga pakai monoblock Visonic ini monoblock dan cuman katanya memakai power 4 channel aja karena nanti bakalan beli speaker katanya agar nanti bisa mencarikan speakernya dari power jadi, dealnya sekarang memakai ini power audio boss power audio boss ini jadi ini gak jadi guys ya jadi disini kita memakai power 4 channel audio boss ini udah udah lumayan buat memakai ngangkat si JBL GT5 ini guys ya nanti kita bakalan ikutin terus buat pemasangan audio di Corolla ini sekalian check sound guys ya buat temen-temen jangan lupa buat subscribe channel JRK Audio Project agar lebih semangat lagi buat upload konten-konten di JR Audio Project guys ya buat kabel-kabel udah kita siapkan karena disini bener-bener kita ngulang instalasi ya jadi sebelumnya udah isi kabel kabel audio cuma kita ganti ya udah gak enak lagi pakai yang lama jadi kita ganti buat semua kabel ini kita pakai kabel strumnya ini ya gitu itu pakai kabel strum yang ini ini kita nyari strumnya di aki yang di plus nanti buat kabel speaker kita pakai ini ini udah bagus sih buat kabel speaker sebopernya nanti kita pasang di belakang buat kabel disini udah kita masukin ya ke dalam sini yang nantinya menuju power yang kesana yang menuju aki kesini guys ya kesini kita udah siapkan kabel di depan oke guys ya kita lihat sekarang dulu buat di dalam mobilnya kita ke bagian depan dulu sini guys ya kita bakalan cek buat di head unit tadi juga owner nya sempet cerita katanya ini di bagian tip single day nya ini ini mati-matian ketika melewati jalan yang berbenturan ya jadi kita glodok gitu diamati depnya nah sekalian nanti kita bakalan cek buat di bagian strum-strum nya dulu apalagi ya ini masih single day nvidia dipakai ya ini udah ada kasetnya juga ini kita udah support buat audio juga udah stereo udah bagus sih ya itu Trono masih menyiapkan instalasi RCA ke belakang ini kabel remote nya karena nanti kita bakalan naruh buat power nya power part channel kita taruh di bagian kanan di bawah jok penyetir ini disini di bawah nanti jadi kita taruhnya disini guys ya buat power nya biar lebih aman juga gak terlalu panjang buat melewati kabel ke belakang jadi kita taruhnya di depan aja buat subwoofer baru kita taruh kalau di bagasi di belakang apa pun lagi ini bagasi ya jadi nanti kita taruh nih buat subwoofer nya disini guys ya nah ini udah ada kabel audio juga sebelumnya kabel kecil-kecil ya guys ya kita take out semua kita ganti semua ya ini enggak kita pakai lagi ini udah lama sih walaupun masih kesambung kita ganti ya kabelnya biar bagus yuk kita lanjut oke guys jadi ini power nya kita udah bawa kesini kita bakalan langsung pasang power nya kita mau check sound setelah ini ya jadi sebelum itu kita bakalan kasih lihat dulu buat kabel-kabelnya disini kita udah siapkan yang ini yang kita udah tandai plaster hitam ini ini adalah kabel plus nya yang dari aki ini yang dari aki ya nanti kita pasang disini di B plus ini buat ini ground nya ini ground atau kabel body yang dari body kita nyari nya disini kita bawa disini ini ground nya kita sambung disini di GND ini remote yang biru nah ini kabel dari head unit kita nyari di remote head unit kesini ke bawah lewat sana nyambung kesini kita sambungkan di remote jadi itu nah buat subwoofer tentunya kita sambungkan disini di channel yang ini jadi kita bakalan check sound guys ya kita udah selesai buat instalasi di audio corolla ini jadi kita juga baru selesai buat ganti head unit kita pakai single din dhd ya nah kita lihat dulu kesini jadi kita udah ganti ini sebelumnya head unit itu head unit owner nya single din owner nya itu udah udah rusak guys ya jadi suka mencet sendiri-sendiri jadi kita ganti aja ini ini udah stereo udah bagus buat audio oke kita langsung aja kita check sound buat speaker-speaker ini kita masih ngambil di pintu di pintu-pintu buat suara-suara masih ngambil di head unit ya jadi yang ngambil di power cuma bass nya aja kita bakalan check sound kita bakalan check sound oke ini kita pakai puluh mo 5-5-3 guys ya oke 57 jadi kita udah juga kasi lampu pada speaker ini ngikut ini rama musik oke oke kita udah cek sound beforenya oke selamat menikmati 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 jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin konten dari GRK Radio Project kita bakalan.. telpon owner nya bakalan ambil jadi juga buat teman-teman jangan lupa subscribe buat channel GRK Radio Project dan.. terima kasih banyak pecilinnya cok nge, padeongnya owner nya guys fit semua padeong? nah padeong pepet kiri dikit kepan, pepet bentore nge? pepet, bentore nge? yaa.. semua padeong? yaa.. selamat menikmati selamat menikmati